seluruh alun-alun menjadi sunyi saat melihat Grand Master Huan kini telah jatuh pingsan sementara dua cairan obat di dalam kuali masih berputar-putar menunggu penggabungan sempurna untuk membentuk bil obat raut wajah dari Tang Zhen juga terlihat putus asa karena hal ini sementara Tang Wu Er juga langsung lemas dan dia sampai terhuyung beberapa murid harus maju untuk menahan tubuh dari Wu Er supaya tidak tumbang dalam suasana yang cukup sunyi dan juga putus asa ini dibanding-banding saja Xiong berkata kepala lebah Tang bolehkah aku melanjutkan penyempurnaan ini Tang Zhen pun kaget dia memandang Xiong sambil berkata saudara muda Yan Xiong apakah kau sanggup untuk menyempurnakan pil berisatwa ini sendirian Xiong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menjawab aku tidak terlalu yakin tapi jika aku mencobanya pasti masih ada peluang jika aku menyerah maka hal ini akan benar-benar gagal tubuh Tang Zhen pun kemetaran mendengar jawaban dari Xiong namun selanjutnya dia tersenyum seolah masih ada harapan dan dia pun mengatakan saudara muda Yan Xiong karena kau telah mengatakan hal ini silakan lanjutkan tidak ada yang akan menyalahkanmu jika akhirnya kau akan tetap gagal Xiong buru-buru tersenyum dan kemudian menganggukan kepalanya sambil berkata kepala lebah Tang tolong bantu aku jaga seluruh tempat ini jangan biarkan satupun orang mengganggu ku mendengar ucapan dari Xiong Tang Zhen hanya bisa menganggukan kepalanya segera setelah itu tubuhnya melayang ke arah langit dan dia pun mulai mengatakan saat ini tidak ada satupun orang yang diizinkan masuk dalam area 100 kaki dari tempat Yan Xiong semua orang yang hadir hanya bisa terdiam dan tidak ada yang berani mengatakan apapun mereka langsung bergerak mundur menjaga jarak 100 kaki dari tempat Xiong berada sementara Xiong sendiri kembali memfokuskan pikirannya dan mengeluarkan kekuatan spiritual yang dituangkan ke dalam kuali obat dalam sekejap saja langsung membungkus dua cairan yang ada di dalamnya tubuh Xiong pun bergetar karena penggabungan ini adalah yang paling sulit dilakukan semenjak dirinya menjadi seorang alkemis Xiong menarik nafas dalam-dalam sambil berkata aku tidak percaya jika diriku akan gagal dalam hal ini dia kembali menuangkan kekuatan spiritual yang cukup agung ke dalam kuali obat lombang energi yang ganas dalam sekejap saja menyabu dari dalam kuali dan membuat tubuh dari Xiong kembali bergetar untuk beberapa saat namun dia tidak menyerah yang kemudian meremas dua cairan di dalam kuali untuk dipaksa tangshen yang melihat hal ini jantungnya berdebar-debar karena dia melihat bahwa Xiong benar-benar berusaha bahkan saat ini raut wajahnya terlihat cukup pucat karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan spiritual tidak lama kemudian tangshen melihat adegan yang cukup familiar dari dalam kuali obat karena dia tahu bahwa penggabungan ini berjalan dengan lancar dan dia cukup kagum bahwa Xiong benar-benar mampu melakukan penggabungan itu seorang diri tiba-tiba saja seluruh langit di atas lembah berubah menjadi gelap gulita suara gemur yang keras juga terdengar dari ala langit ekspresi tangshen dan juga semua orang yang ada di tempat ini berubah ketika melihat pemandangan seperti itu aroma harum dari obat langsung terpancar dari dalam kuali obat karena saat ini pil bodhisatma api sebenarnya telah terbentuk dan hal itu bergerak secara brutal membentur dinding di dalam kuali sampai menimbulkan suara dentangan yang keras ketika melihat hal ini Xiong langsung tersenyum penuh kegembiraan meskipun dia merasakan pusing luar biasa karena telah menguras kekuatan ritualnya awan hitam yang ada di lanit pun terus berputar dan terlihat ada petir yang menari-nari di dalamnya seolah siap menghancurkan apapun yang ada di bawah sana tiba-tiba saja tangshen muncul di samping Xiong lalu dia berkata saudara muda yang jauh aku berterima kasih banyak atas bantuanmu saat ini sisanya serahkan saja petir pil itu untuk aku hadapi sementara dirimu silahkan istirahat Xiong dengan raut wajah yang cukup pucat hanya bisa tersenyum sambil mengatakan kepala lembah tenang saja aku bisa menghadapi petir pil ini tangshen cukup terkejut lalu dia mengatakan saudara yang jauh percayalah petir pil ini tidak akan mampu menyakitiku sementara kau saat ini sudah terlihat sangat pucat bagaimana caranya kau menghadapi kekuatan dari petir pil Xiong melihat ke arah langit kemudian dia mengatakan aku cukup sadar bahwa anda memang mampu menghadapi petir pil ini namun aku memiliki boneka yang membutuhkan kekuatan dari petir pil untuk menyempurnakan tubuhnya kepala lembah petir pil ini sangat aku butuhkan tolong jangan merebutnya dariku tangshen cukup terkejut lalu dia mengatakan sebuah boneka tiba-tiba saja tangshen menganggukkan kepalanya dan dia berkata karena saudara muda yang sudah membuat keputusan maka aku akan membiarkan bonekamu menghadapi petir pil itu jika nanti kau menemui bahaya jangan sungan-sungkan untuk meminta bantuan dariku Xiong hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya setelah itu dia menganggukkan tangan dan boneka setan bumi segera melesat keluar dari dalam jincin penyimpanan kemudian terbang ke arah langit melihat boneka bisa melayang di langit tanpa sayap membuat tangshen terkejut karena dia tahu jika boneka itu telah berada di tahap pandangan tangshen terhadap Xiong menjadi cukup aneh dia tidak menyangka bahwa Xiong yang semuda ini tidak hanya mampu mencapai tahap namun dia juga merupakan alchemist level 7 dan memiliki api surgawi serta boneka tahap Xiong sesuatu seperti ini tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang biasa sementara kegembaran yang ada di tempat ini juga terjadi setelah semua orang melihat boneka milik Xiong mereka pun mulai berkata apakah itu sebenarnya adalah boneka mungkinkah Yanshou ini berniat menghadapi kekuatan dari petir pil menggunakan boneka itu petir pil itu adalah sesuatu yang terbentuk dari pil tingkat 7 dan tidak bisa diremehkan bahkan seorang dozong hampir tidak mampu menahannya bisakah boneka itu memblokir serangan dari petir pil di sisi lain Tang Huur hanya bisa mengangkat alisnya sambil bergumam sebenarnya apa yang dibikirkan ayah meskipun boneka itu mampu memblokir petir pil namun kekuatan spiritual di dalamnya terhubung dengan Yanshou jika sampai boneka itu dihancurkan kemungkinan Yanshou juga akan cedera dan kondisinya saat ini pasti akan sangat sulit menerima serangan dari petir pil sementara Xiong sendiri hanya melihat pada boneka sambil mengatakan aku ingin tahu apakah boneka setan bumi ini bisa naik level setelah menyerap kekuatan dari petir pil tiba-tiba saja petir yang ada di langit mulai bergejolak seolah-olah terprovokasi dengan kemunculan boneka milik Xiong dalam sekejap saja sambaran petir yang sangat besar diluncurkan dan langsung menghantam tubuh dari boneka setan bumi hal itu tidak mampu menghancurkannya malahan energi petir terserap masuk ke dalam tubuh dari boneka yang membuat tubuhnya kini semakin pergi lawan Tang Shen yang melihat hal itu tanpa sadar mengatakan luar biasa bonekanya benar-benar mampu menyerap energi dari petir pil selanjutnya tiga sabaran petir kembali diturunkan dari langit dan menyambar boneka setan bumi hal itu juga langsung diserap ke dalamnya melihat pemandangan seperti ini Xiong hanya bisa tersenyum penuh kegembiraan sementara semua orang yang ada di tempat ini hanya bisa melongo dan juga kagum mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya boneka milik Xiong tidak hanya mampu menahan serangan dari petir pil namun juga menyerap energi yang ada di dalamnya sementara Xiong bisa merasakan kekuatan dari bonekanya juga telah meningkat setiap melihat awan hitam yang ada di langit sambil bergumam petir pilihan terbentuk dari pil obat tingkat 7 memang sangat kuat dan untungnya aku punya boneka setan bumi untuk bisa membokirnya jika tidak diriku pasti tidak akan bisa bertahan menghadapi banyak kesambaran petir seperti itu namun sekarang kekuatan dari petir itu telah menurun sepertinya hal ini akan segera berakhir di sisi lain tangshen hanya bisa mengatakan boneka yang sangat aneh kurasa kekuatannya setara dengan dosong bintang 7 dan boneka ini masih mampu menyerap kekuatan dari petir pil jika itu terus berlanjut kemungkinan boneka ini bisa menghadapi seorang di tahap dosun benar-benar tidak terduga yang bisa mengandalkan boneka ini untuk menghadapi petir pil sungguh bocah yang penuh kejutan petir yang ada di langit merasa sambarannya tidak berpengaruh terhadap boneka akhirnya merasa terprovokasi yang kemudian mengeluarkan sambaran terakhir yang benar-benar besar dalam sekejap saja sambaran petir yang besar itu menabrak tubuh dari boneka setan bumi sampai membuatnya terlempar ke bawah dan membentur panggung batu hingga menimbulkan debu yang tebal di tempat ini setelahnya awan hitam yang ada di langit mulai beraksur-aksur memudar dan sinar cahaya terang mulai menyinari seluruh tempat ini debu yang tebal pun mulai menghilang dan memperlihatkan panggung dengan lubang yang besar semua orang hanya bisa terdiam sementara tangshen buru-buru mendekat kepada xiao yen lalu berkata saudara muda yan xiao apakah kau baik-baik saja xiao yen melihat tangshen sambil mengatakan kepala lembah tenang saja aku tidak apa-apa xiao yen kemudian mengubah sekel yang ada di tangannya dan boneka setan bumi dengan cepat keluar dari dalam lubang besar kemudian hal itu muncul di hadapan dari xiao yen warna perak di tubuhnya menjadi semakin cerah namun xiao yen hanya bisa menggelengkan kepalanya karena boneka ini masih tidak bisa naik level menjadi boneka setan langit hal itu membuat xiao yen hanya bisa bergumam benar-benar sulit untuk mengubahnya menjadi boneka setan langit namun detik berikutnya xiao yen terlihat cukup terkejut karena dia bisa melihat ada sebuah garis emas yang samar-samar muncul di tubuh boneka ini xiao yen tersenyum dan dirinya kembali mengatakan lain kali aku harus mencari cara supaya boneka ini bisa kembali menyerap kekuatan dari petir pil jika hal itu benar-benar berubah menjadi boneka setan langit maka akan sangat membantuku bagaimanapun juga boneka ini merupakan kartu trafi yang cukup berharga bagi seorang xiao yen detik berikutnya xiao yen segera menyimpan boneka miliknya dan dia mengulurkan tangan untuk membuka penutup kuali yang tiba-tiba saja pil bodhisatwa api di dalamnya segera melarikan diri ke arah langit xiao yen tersenyum pada tang jen lalu mengatakan kepala lembah tang kuserahkan urusan pil itu padamu tang jen hanya bisa tertawa setelahnya dia mengulurkan tangan ke arah langit dan membentuk sebuah sekel spasial untuk menghadapi pergerakan dari pil itu kekuatan hisap juga telah melonjak dari tangannya kemudian tang jen menarik pil yang ada di langit hal itu segera dimasukkan ke dalam botol penyimpanan dan ditutup dengan rapat tang jen kemudian melihat keras xiao yen dengan penuh rasa terima kasih dia menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan saudara yan chow terima kasih banyak atas bantuan darimu dan aku akan selalu mengingat hal ini xiao yen hanya bisa melampingkan tangannya sambil mengatakan aku hanya melakukan sesuai tugasku setelah mengatakan hal ini pandangan dari xiao yen menjadi gelap gulita dan akhirnya dia pun jatuh pingsan karena sudah sangat kelelahan xiao yen pada akhirnya tersadar dari pingsannya namun dia cukup kaget karena sekarang dia sudah berada di dalam sebuah kamar dengan kasur yang cukup empuk xiao yen buru-buru duduk dan dia merasakan kekuatan tubuhnya telah pulih sepenuhnya sementara itu langsung mengecek ke dalam jinjit penyimpanan dan tidak kehilangan barang apapun tiba-tiba saja ada sebuah suara yang cukup familiar kini telah muncul dari jinjin yang digunakan oleh xiao yen hahaha bocah kecil akhirnya kau sadar juga setelah pingsan lima hari xiao yen tertawa sambil mengatakan tuan yao sudah lama tidak melihatmu sepertinya kondisimu saat ini baik-baik saja yao tian kuo hanya bisa tertawa sambil mengatakan aku jauh lebih baik dari sebelumnya setelah meminjam berkah dari kolam darah gunung surga dan jiwaku ini terpelihara dengan cukup baik serta mendapatkan manfaat yang besar namun aku tidak berani mengungkapkan diriku karena ada ahli dausun di sekitarmu selama ini xiao yen kembali bertanya tuan yao apakah kekuatan sudah pulih ke tahap dausun yao tian huo pun kemudian jawabnya hehehe bagaimana bisa semudah itu jika aku tidak mendapatkan tubuh yang cocok kemungkinan besar di masa depan nanti aku juga akan kesulitan kembali ke level dausun xiao yen terdiam sejenak lalu mengatakan tuan yao kau tidak perlu cemas akan hal itu karena aku akan segera membantu mendapatkan tubuh yang cocok xiao yen diam untuk termenung yang setelahnya dia mengatakan pil pelebur darah penubuh tulang adalah pil level tujuh tingkat puncak dengan kekuatanku saat ini cukup sulit untuk membuat pil itu dan aku harus mencari pil pengganti dengan efek yang cukup mirip xiao yen segera meluarkan kekuatan jiwanya untuk mencari resep pil lain di dalam cincin milik yalou sebagai pengganti pil pelebur darah penubuh tulang akhirnya xiao yen menemukan resep pil jiwa kehidupan yin dan juga yang dan itu merupakan pil level tujuh tingkat menengah namun memiliki efek yang sama dengan pil pelebur darah penubuh tulang xiao yen membacanya sebentar dan dia melihat bahan-bahannya cukup langka namun dirinya masih cukup yakin akan bisa menemukannya di dataran tengah ini yang kemudian tuan yau pun berkata pada xiao yen aku akan menyerahkan hal itu padamu dan semuanya akan baik-baik saja jika aku memiliki tubuh fisik karena aku sudah cukup muak terus-terusan menjadi roh seperti ini xiao yen hanya bisa menganggungkan kepalanya sambil berkata percayalah tuan yau aku akan segera membuatkan pil jiwa kehidupan yin dan yang dan aku akan membuatkan tubuh fisik untukmu yau tian kuo hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan xiao yen jika kau memiliki waktu latihlah teknik mengusir api 5 jin jin yang kuberikan padamu ketika kau bisa membentuk formasi pengusir api 5 jin jin maka kau pasti akan sangat puas dengan kekuatan miliknya mendengar hal ini xiao yen hanya bisa menganggungkan kepalanya dan mengatakan tuan yau tenang saja teknikmu itu adalah teknik yang luar biasa dan aku tidak akan menyanyiakan teknik itu yau tian kuo kemudian teringatkan masa lalunya dirinya kini berkata dengan nada suara yang cukup sedih saat itu teknik pengusir api 5 jin jin milikku memang mampu mengguncang seluruh benua ini tapi sekarang tampaknya nama besarku sudah dilupakan oleh banyak orang xiao yen sedikit tersenyum dia mengobrol sebentar dengan yau tian huo sebelum akhirnya turun dari tempat tidurnya dan berjalan keluar dari dalam kamar karena xiao yen ingin mengambil hadiahnya yaitu 3 perubahan misterius api surgawi baru saja xiao yen keluar dari dalam kamarnya tiba-tiba saja terdengar suara ternyata kau sudah bangun xiao yen menoleh ke arah samping dan dia melihat tang huo er yang saat ini huo er pun segera tersenyum ke arah xiao yen lalu mengatakan perkenalkan nama ku adalah tang huo er dan terima kasih banyak atas bantuanmu melihat kecantikan dari seorang tang huo er dengan baju berwarna merahnya xiao yen hanya bisa terdiam karena dirinya saat ini teringat dengan cailin selanjutnya xiao yen tersadar dari lamunan lalu mengatakan salam untuk nona tang huo er hanya bisa melampingkan tangannya lalu dia mengatakan jangan panggil aku nona tang panggil saja huo er karena kau adalah penyelamat dari hidupku oleh karena itu jangan terlalu sopan seperti ini xiao yen hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum selanjutnya tang huo er pun tertawa lalu mengatakan kau sudah pingsan selama 5 hari dan ayah memberiku perintah untuk membawamu padanya jika kau sudah sadar ku pikir saat ini dirimu sudah siap untuk bertemu dengannya bukan xiao yen menganggukkan kepalanya dan diam jawabnya kalau begitu aku harus merepotkan nona huo er tang huo er pun berbalik namun sebelum dia berjalan dirinya kini kembali melihat cara so yen sambil bertanya dengan cukup penasaran yan xiao sebenarnya aku penasaran kenapa kau begitu tertarik dengan 3 perubahan misterius api surgawi so yen terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan teknik itu adalah sesuatu yang cukup cocok untuk diriku jawaban ini membuat tang huo er cukup terkejut lalu dia mengatakan sebenarnya ada hal seperti itu ayah mengatakan padaku bahwa seseorang membutuhkan bakat yang cukup hebat untuk bisa melatih 3 perubahan misterius api surgawi tapi kau tidak perlu ragu dan juga banyak berpikir namun aku masih harus memberimu peringatan bahkan dengan ayah yang memberimu kesempatan masih akan cukup sulit bagi dirimu untuk mendapatkannya jika kau tidak memiliki kemampuan so yen hanya mengagukan kepalanya karena dia sudah berada di tempat ini maka so yen tidak akan pernah menyerah demi bisa mendapatkan teknik itu guo er pun mengajak so yen untuk segera bertemu dengan ayahnya dan dia saat ini berjalan berdampingan dengan so yen membuat banyak murid-murid dari lembah api terlihat cukup cemburu namun mereka hanya bisa membokok dan memberikan salam pada tang fuor akhirnya mereka berdua telah sampai di depan aula yang sangat besar dan sebelum masuk tang fuor pun mengatakan tiga perubahan misterius api surgawi adalah teknik rahasia dari lembah api ini menurut aturan dari lembah itu tidak bisa diberikan pada orang luar meski ayah adalah pimpinan dia sendiri tidak bisa membuat keputusan secara sepihak bagaimanapun juga masih ada dewan tetua dan orang-orang tua itu sangat menyebalkan serta bertelit-telit tapi karena ayah sudah berjanji dia pasti akan membantumu menghadapi dewan tetua so yen hanya tersenyum lalu mengatakan dengan status dan juga posisi dari kepala lembah tang aku sangat percaya padanya yang akan membantuku sebagai orang kecil dan tidak terkenal ini tang fuor hanya tersenyum yang kemudian dia kembali melihat pada so yen sambil mengatakan orang kecil dan tidak terkenal namun memiliki kemampuan untuk bisa membuat pil level 7 tingkat tinggi kau itu terlalu merendahkan dirimu sendiri Sudahlah ayo kita masuk setelah mengatakan hal ini tang fuor mengajak so yen untuk masuk ke dalam aula besar dan disana sudah banyak para tetua yang berkumpul tatapan mata dari so yen terfokus pada tang sen yang duduk di kursi pimpinan sementara di samping kanan dan juga kirinya ada dua tetua yang juga berjubah merah so yen bisa merasakan kedua tetua itu memiliki kekuatan dosong bintang 8 dan juga bintang 9 tatapan mata dari so yen melihat pada tetua lainnya yang salah satunya adalah tetua ji huo selanjutnya so yen pun membungkuk memberikan hormat sambil berkata yan xiao menyapa kepala lembah tang tang sen hanya bisa tersenyum lalu dirinya mengatakan saudara yan xiao apakah kau sudah pulih total so yen menjawabnya kepala lembah tang aku baik-baik saja detik berikutnya salah satu tetua pun mengatakan apakah kau adalah yan xiao yang menginginkan tiga perubahan mistris api surgawi dari lembah api yang terbakar ini so yen melihat pada siapa yang berbicara dan dia pun menganggulkan kepalanya orang tua itu pun kembali mengatakan perkenalkan aku orang tua ini adalah tetua ketiga dari lembah api yang terbakar namaku buchen karena kau sudah membantu kepala lembah tang membuatkan pil bodhisatwa api aku akan mewakili seluruh lembah api ini mengucapkan terima kasih banyak padamu namun kau harus tahu sesuai aturan dari lembah ini tiga perubahan mistris api surgawi adalah teknik rahasia yang tidak akan diberikan pada orang luar maka dari itu apakah dirimu bersedia jika digantikan dengan hal lain mendengar hal ini so yen hanya bergumam pada dirinya sendiri sudah ku dugong pasti akan menjadi ribet wajah tangshen segera berubah lalu dia pun mengatakan tetua ketiga aku sudah berjanji pada junior yan xiao apakah kau mencoba untuk mempermalukanku dan mengingkari janjiku sendiri tetua ketiga yang bernama buchen tangshen itu hanya tersenyum lalu menjawabnya meskipun kau sudah berjanji padanya aturan tetaplah aturan tangshen lalu menjawab aturan bisa berubah kapanpun aku adalah kepala dari lembah api ini jangan bilang bahwa diriku tidak memiliki otoritas dalam hal ini tetua yang lainnya tiba-tiba saja mengatakan kepala lembah tolong tenang dulu tetua ketiga hanya mengatakan sesuai aturan dari lembah ini bagaimanapun juga tiga perubahan misterius api surgawi bukanlah teknik rahasia biasa jika disini ada tetua pertama mungkin dia akan berpikir dua kali sebelum memberikannya pada orang luar apalagi saudara junior yang dipanggil dengan nama yan xiao ini aku rasa bukan nama aslinya dan dia juga dengan sengaja menyembunyikan wajah di hadapan kita semua jangan bilang bahwa kepala lembah ingin memberikan teknik rahasia pada orang dengan latar belakang yang cukup misterius tangshen cukup kaget ketika mendengar ucapan dari tetua kedua namun xiao yan segera mengatakan tetua kedua kau terlalu melebihkan tentang diriku si bocah kecil ini adalah sesuatu yang cukup wajar bagiku untuk menyembunyikan wajah asliku ketika berkeliaran di tempat yang berbahaya jika tetua kedua tidak suka dengan topeng yang aku gunakan maka aku akan membukanya dalam sekejap saja xiao yan menarik topeng yang ada di wajahnya dan dia pun menunjukkan wajah asli di hadapan banyak orang yang ada di tempat ini hal itu dalam sekejap saja membuat banyak orang yang telah hadir termasuk tangshen dan juga tangguer terkejut karena ternyata wajah asli dari xiao yan lebih mudah daripada topeng yang dia gunakan tetua kedua melihat pada xiao yan dan sambil mengatakan belum lama ini aku melakukan perjalanan ke wilayah utara dari dataran tengah dan aku juga mengetahui keributan apa yang terjadi di tempat itu baru-baru ini ada seorang pemuda yang tidak dikenal memiliki perselisihan dengan pavilion petir angin selain itu pemuda ini juga sangat berani untuk masuk ke markas besar dari pavilion petir angin dan membuat keributan serta mengalahkan fanking er yang kemudian pergi dengan santai dari tempat itu pemuda yang aku ceritakan ini bernama xiao yan dan aku pikir xiao yan serta yan xiao seharusnya adalah orang yang sama bukan? semua orang yang berada di dalam aula pesan ini cukup tercengang mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang ada di hadapan mereka ini memiliki reputasi yang cukup mengerikan tangguer juga melihat pada xiao yan dengan cukup tajam dia merasa kekuatan dari xiao yan ini benar-benar langka jika dirinya bertarung melawan xiao yan tidak tahu apakah tangguer bisa menang atau tidak sementara xiao yan masih tetap tenang dia lalu mengatakan aku memang xiao yan tapi apakah ini memiliki hubungan dengan sesuatu yang kulakukan hanyalah mengubah namaku saja ketua kedua tersenyum lalu dia pun mengatakan permusuhanmu dengan pavilion petir angin adalah karena kau memiliki gerakan 3.000 petir milik mereka padahal kau bukan murid dari pavilion petir angin yang akhirnya hal itu membuatmu harus dikejar serta diburu jujurlah dari mana kau mendapatkan gerakan 3.000 petir itu selain itu kau saat ini juga berniat memiliki 3 perubahan misterius api surgawi jangan bilang bahwa kau merupakan orang yang bernapsu dengan teknik milik orang lain xiao yan dengan santai pun menjawabnya gerakan 3.000 petir adalah sesuatu yang aku dapatkan secara tidak sengaja dan ini tidak ada hubungannya dengan ketua kedua ada pun 3 perubahan misterius hal ini dikarenakan aku memiliki api surgawi dan aku akan mampu melepaskan kekuatan dari teknik itu ini adalah alasanku kenapa diriku datang ke lembah api yang terbakar dan apakah diriku ini bernapsu dengan teknik orang lain atau tidak itu bukan sesuatu yang bisa diatur oleh tetua kedua mendengar ucapan dari xiao yan tetua ketiga wu chen pun terlihat cukup marah yang kemudian dia langsung mengatakan xiao yan tempat ini bukan pavilir petir angin kau jangan lancang seperti itu tatapan mata dari xiao yan melihat pada tang xen lalu dia mengatakan Kepala lembah tang aku datang kesini hanya untuk 3 perubahan misterius api surgawi tolong katakan sesuatu tentang masalah ini jika kau merasa bahwa teknik itu tidak layak diberikan padaku bicaralah dan aku xiao yan akan segera pergi dari lembah api tang xen melampaikan tangannya lalu dia mengatakan jika aku melakukan hal itu maka diriku adalah seorang pimpinan yang tidak bisa dipercaya karena aku sudah berjanji maka aku akan menepati janji itu baiklah semuanya tolong diamlah aku sudah membuat keputusan tentang masalah ini kalian 2 tetua tidak perlu mempersulit xiao yan aku juga menyadari aturan dari lembah ini oleh karena itu sesuai aturan yang berlaku xiao yan akan mendapatkan 3 perubahan misterius api surgawi jika dia berhasil melewati sebuah ujian 2 tetua saling bertukar pandang mereka lalu mengatakan selama ini ujian itu telah dirancang oleh dewan tetua bolehkah aku tahu apakah ujian kali ini juga boleh dirancang oleh dewan tetua tang xen cukup geram karena kedua orang itu terlalu menjengkelkan namun dia segera mengatakan jika tetua kedua memiliki niat seperti itu tolong sebutkan saja ujiannya mendengar hal ini tetua kedua hanya tersenyum dengan licik kemudian dia mulai berkata karena masalah ini cukup serius aku sebagai tetua akan secara pribadi menjadi pengujinya jika xiao yan mampu bertahan dalam 10 jurus maka keputusan selanjutnya akan kuserahkan pada kepala lembah seluruh Allah menjadi cukup sunyi mereka tahu bahwa tetua kedua hanya satu langkah menuju tahap dosun level kekuatan seperti ini memiliki jarak yang cukup jauh dengan xiao yan dan bukankah hal itu adalah sesuatu yang tidak adil sementara tang huo er juga cukup geram dengan tetua kedua dan rasanya dia ingin menginjak-injak wajah dari tetua kedua yang sangat menyebalkan sementara tang xen hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan tidak ku sangka bahwa tetua kedua akan mengatakan hal seperti itu sementara wujan buru-buru mengatakan jika kepala lembah tang merasa bahwa tetua kedua tidak cocok dalam hal ini biarkan aku saja yang menjadi pengujinya dikabarkan bahwa xiao yan bisa membunuh seorang tetua pavilion dari petir angin ku rasa dia juga memiliki kartu traf yang cukup hebat seharusnya tugas yang cukup mudah untuk bisa pertahan sepuluh jurus dariku tang xen ragu-ragu sejenak dia lalu berkata masih banyak kesenjangan antara xiao yan dan juga dirimu ku pikir biarkan saja tang huo er yang menjadi lawan dari xiao yan jika dia mampu mengalahkan tang huo er maka ujian ini akan dianggap lulus tetua kedua hanya bisa mengelengkan kepalanya kemudian mengatakan nona huo er memang pilihan yang bagus namun dia memiliki hutang budi pada xiao yan karena telah membantunya membuatkan pil bodi satwa apalagi dia juga seorang wanita dan tanpa sadar pasti akan menunjukkan belas kasihnya ku rasa nona huo er juga tidak bisa dilibatkan di dalam ujian ini ucapan dari tetua kedua itu semakin membuat tang huo er merasa geram orang tua itu benar-benar menyebalkan seolah-olah rasanya tang huo er akan memukuli orang tua itu sampai babak belur keadaan ini benar-benar buntu tang zhen hanya bisa terdiam karena dia tidak memiliki solusi yang lainnya tiba-tiba saja xiao yan maju lalu mengatakan kepala lembah karena tetua kedua bersikeras membuat tetua wu jen untuk menjadi penguji maka aku akan melakukan seperti yang dia katakan tang zhen tang huo er dan juga yang lainnya yang ada di dalam tempat ini menjadi cukup kaget sementara tang zhen dia buru-buru berkata xiao yan kekuatan dari tetua wu jen itu berada di tahap dosong bintang ke delapan dan dia lebih kuat daripada feitian apa kau yakin dengan hal ini xiao yan hanya menganggukkan kepalanya dia cukup yakin bisa bertahan dari 10 jurus milik wu jen selain itu xiao yan juga ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan orang yang bisa diremehkan meskipun memiliki perbedaan level yang cukup jauh dengan tetua wu jen tang zhen hanya bisa melirik pada 2 tetua yang kali ini tersenyum dengan licik tanpa daya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan karena kau sudah membuat pilihan ini aku hanya bisa menuruti pilihanmu xiao yan kau hanya memiliki satu kesempatan jika kau gagal maka kau tidak akan mendapatkan 3 perubahan misterius api surgami ku harap kau tidak salah dengan keputusanmu ini xiao yan hanya menganggukkan kepalanya sementara wu jen secara peran berdiri lalu mengatakan kepala lembah yakinlah aku orang tua ini cukup sadar bahwa xiao yan telah membantu lembah api kita oleh karenanya aku tidak akan melukainya jika saja 3 perubahan misterius api surgami bukanlah teknik rahasia mungkin diriku tidak akan ikut campur di dalam hal ini oleh karenanya sekali lagi tolong maafkan aku tang zhen hanya melirik pada wu jen dia pun mengatakan dasar tua bangka keras kepala kau terlalu bertele tele tetua ketiga hanya tertawa segera setelah itu tatapan matanya melihat keras xiao yan sambil mengatakan tempat ini terlalu kecil kita akan melakukan ujian di luar sana kupikir hal ini juga bisa dijadikan pembelajaran untuk murid-murid dari lembah api setelah mengatakan hal ini wu jen berjalan untuk keluar dan ketika berada di samping dari xiao yan wu jen tiba-tiba saja berbisik karena kau memiliki jasa yang cukup tinggi bahkan jika kau gagal kau masih akan bisa mendapatkan teknik tingkat atas dari lembah api yang terbakar mendengar hal itu xiao yan hanya tersenyum kemudian jawabnya tidak perlu kata-katamu terlalu cepat diucapkan dan jangan terlalu percaya diri atau kau akan malu sendiri jika terjadi sesuatu yang tidak terduga mendengar ucapan dari xiao yan wu jen hanya bisa tertawa yang kemudian dia mengatakan hahaha anak muda zaman sekarang memang sangat sombong baiklah aku orang tua ini akan melihat bagaimana caramu membuat diriku malu lalu apakah ia akan terjadi selanjutnya bagaimana caranya xiao yan menghadapi tetua wu jen yang bahkan lebih kuat dari fai dian apakah xiao yan akan mengandalkan kekuatannya sendiri ataukah dia akan memijak kekuatan dari tuan yao dian wu jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video koprol sob